Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi dengan aku Nirwani Jaya Teman-teman Kali ini aku akan Ngajarin teman-teman Bagaimana caranya Melakukan pemeriksaan tensi darah Menggunakan tensi manual Untuk tensi diri sendiri Nah Kita harus bisa ya Tensi diri sendiri Karena apa ya Tapi kan sekarang mungkin Kita kepo gitu Pengen tahu tekanan darah kita berapa Tapi kita gak mau Ke orang lain Sedangkan yang ada cuma tensi darah manual Dan kalau yang digital ya gampang Pasang langsung Langsung nanti itu Berapa saat dan keluar Jadi bagaimana Cara menggunakan tensi darah Manual ya Tendiri Ya gampang Karena jaman pandemi ini kan Ya mungkin ada sebagian takut Terlaku sehingga Sebagian takut Pertama-tama Ini mansetnya harus seperti ini Arahnya ini ada ketujuh Dan ini harus lurus ke Arah Nadibra Zialis ya Tahan bantu pakai dagu Kemudian seperti itu Kemudian tarik dari bawah Dan Dan kalau pun agak sulit Kalau kurang kencang boleh kaitkan dulu deh Atur dulu dan dari sini Biar masukin ke sini Nah ini lebih gampang Minimal masuk satu jari Nah masukkan Tidak terlalu longgar Dan tidak terlalu Dan ini boleh ditaruh di sini ya teman-teman Kalau di sini kan susah Kalau di sini kan kelihatan Kemudian Kita bisa melakukannya Pertama bisa menggunakan Palpasi Kalau palpasi bedanya Kita tidak akan bisa tahu Berapa pernya Atau misalkan kan 120 per berapa gitu Kalau palpasi itu tidak bisa Pertama-tama putar Struknya ke kanan Kemudian pencet Sambil tekan ini Boleh deh nanti Sekarang kita naikkan Jarumnya di Sampai 160 misalkan Dan pegang Ini rabah Di nadinya Taruh gini Taruh di bawah Misalkan Bikin ipet sendiri Kemudian Terdikit Pelan-pelan keluarin Kedengaran Terabahan Nadinya Di 120 Berarti tekanan daraku 120 Ya mungkin agak Ripet dikit sih Tapi agak apa-apa Ya Kemudian Nge-ipal pahi Sekalian Terus luar aja Mereka Kemudian Yang di auskultasi Yang terdiri dengar Ini yang Sekarang Masih boleh Dan taruh Disini Setelah Sumpunya Bikin Kemudian Nge-taruh Dan sama Juga Taruh Disini Agak Dicepit Sama Ini Sama Bansel Ini Putar Ke Kanan Bunyi 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 A Bunyi pertama Terdengar Di 120 Dan Bunyi Terakhir Terenggit Terenggit Tenggit Kanan Darah 120 8 Gampang kan Menurut aku sih Lebih gampang menggunakan stres kebiakannya dibanding tadi palpasi kesini agak susah harus pegang di sini lagi kalau dipakai stres pasok belum masukin sini ini cepit diri sini gampang kan oke itu dia tutorial bagaimana cara untuk melakukan dari sinarah mandiri atau diri sendiri ya dengan menggunakan manual terima kasih anda nonton video ini jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa alatnya dibereskan lagi ya gampang kan alatansi darah seperti ini banyak bisa dibeli murah sekali sekarang kalau yang murah ya ada yang 108 juga ada kalau ada murah ya ini apa manet manet murah bye 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh